hai hai semua welcome to wilda moms channel terima kasih sudah menonton channel ku dan jangan lupa selalu dukung channel ku dengan cara like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya di video kali ini aku membuat roti manis madu bahannya tentu saja menggunakan madu dan tentu saja menyehatkan yuk langsung saja kita membuatnya bahan dan cara membuatnya pertama kita siapkan 300 gram terigu protein tinggi atau setara 30 sendok makan lalu masukkan satu sendok makan susu bubur 2 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh bread improver lalu satu setengah sendok teh ragi instan satu butir telur dan dua sendok makan madu lalu masukkan kurang lebih 140 ml susu cair dingin kita masukkan sedikit demi sedikit membuat roti kali ini aku mengulain menggunakan tangan ya pastikan tangan selalu bersih sebelum mengulain apabila ingin menggunakan mixer untuk mengulainnya tentu saja sangat bisa untuk memudahkan pengulainan aku pindahkan ketalanan ya ini kita ulen hingga setengah kalis nah setelah setengah kalis pastikan kelembekannya sudah pas masukkan setengah sendok teh garam dan dua sendok makan lalu kita ulen lagi hingga kalis elastis kita uleni terus seperti gerakan mengucak atau mencuci baju sampai adonan tidak lengket di talenan dan di tangan dan hingga kalis elastis pengulenan dengan tangan hingga mencapai hasil yang kalis elastis membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit setelah kalis elastis kita bisa bulatkan adonan lalu kita cek kekalisan adonan dengan cara kita bentangkan adonan dan jika sudah membentuk selaput tipis yang tidak robek itu sudah kalis nah kita tutup dengan plastik dan istirahatkan selama 10 menit agar lebih rileks lalu kita akan timbang dan bagi-bagi adonan seberat 50 gram untuk ukuran roti manis setelah itu kita rounding atau kita bulat-bulatkan hingga setelah permukaannya mulus setelah selesai kita bulatkan kita tutup dengan plastik lalu kita proofing atau kita istirahatkan selama 30 menit lalu kita akan membentuk roti dan mengisinya disini aku gunakan isian coklat filling dan keju atau sesuai selera ya untuk isian rotinya nah kita akan mengisi roti dengan cara memipihkan bagian pinggir-pinggir roti biarkan bagian tengah tetap tebal ya hal ini agar isian roti tidak mudah terlihat dari permukaan setelah itu kita rapatkan pastikan benar-benar rapat ya agar isian roti tidak mudah keluar lalu ini aku siapkan cup roti dan aku taruh roti di tengahnya jika ingin menggunakan loyang bisa saja ya lakukan pengisian ini hingga selesai lalu kita tutup lagi semua roti yang sudah diisi dengan plastik dan proofing akhir kurang lebih satu jam hingga mengembang dua kali lipat selanjutnya ini aku buat untuk topping rotinya yaitu dari satu sendok makan susu bubuk satu sendok makan madu dan satu sendok makan susu kental manis kita aduk hingga membentuk seperti pasta lalu masukkan ke dalam plastik segitiga setelah mengembang dua kali lipat rotinya aku tata di atas loyang lalu kita oles permukaan roti dengan susu cair agar tetap lembab ketika di oven lalu kita semprotkan topping yang tadi sudah kita buat secara melingkar di atasnya lalu kita panggang di dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan ini aku panggang dengan suhu 180 derajat celcius menggunakan api atas bawah selama 15 menit atau sesuaikan oven masing-masing setelah matang bisa langsung kita keluarkan dari oven dan selagi masih panas langsung kita oles permukaan roti dengan mentega atau margarin agar lebih lembab dan kulit roti tidak kering nah sampai disini dulu untuk resep roti manis madu kali ini sampai jumpa di video selanjutnya thank you for watching assalamualaikum selamat menikmati